Intro Rest in Peace Beristirahatlah dalam damai Bapak Martin Rooney Komposer Pencipta lagu-lagu liturgi Bapak Martin Rooney Telah meninggalkan kita semua Dengan lagu-lagu terindahnya Lagu-lagu rohani yang Begitu luar biasa Beliau menghembuskan nafas terakhir Di Rumah Sakit Umum Daerah Ende pada hari Minggu 12 Mei 2024 Pukul 9 pagi Lagu-lagu terindahnya Bila Tuhan Menyapa Yang sangat puitis Lagu Kupersembahkan Dan ratusan Lagu-lagu yang diciptakan Dalam suasana inkulturasi Katolik Dengan budaya Flobamura Begitu mengena bagi kita Umat Katolik Di Indonesia Khususnya Umat Katolik Flobamura Baik yang masih berdiam Di Nusa Tenggara Timur Maupun yang sudah Ada di Diaspora Di kota-kota Termasuk Jakarta Martin Rooney Benar-benar seorang Yang patut Kita kenang Sebagai komposer Lagu-lagu rohani Bersama dengan Komposer-komposer yang lainnya Al-Mahrum Patryustinus Genohon Telah meninggalkan kita semua Pada tahun yang lalu Dan di hari tua Kita masih Mendoakan Kesehatan Bagi Bapak Verdi Levy Dan tentu saja Banyak di antara kita Yang mungkin mengenal Bahkan sering menyanyikan Lagu-lagu persembahan Lagu-lagu karya Dari Bapak Martin Rooney Tapi belum mengenal Dengan saksama Siapa sejatinya Seorang Bapak Martin Rooney ini Bapak Martin Rooney Lahir di Jerebu Ngada Ngada pada tanggal 6 November 1946 Benar-benar Beberapa bulan Setelah kemerdekaan Republik Indonesia Diproklamirkan Oleh Sukarno dan Hatta Berasal dari Seorang Ayah dan Ibu yang Sama-sama Memahami Musik Gurunya Adalah seorang guru agama Sekolah dasar Di kawasan Jerebu Aimele dan Sekitarnya Sebagai guru agama Ayah dari Pak Martin Rooney Juga mengajarkan Kor Melatih kor Dari kampung Ke kampung Menjadi asisten Dari Pastor peroki Mengajarkan agama Di peroki Jerebu Dan sekitarnya Dan Martin Rooney kecil Tumbuh dalam Suasana Yang sangat Menghargai Musik liturgis Yang mendampingi Ayahnya Ke kampung-kampung Untuk berlatih Kor Berlatih Paduan suara Pada usia ke-12 tahun Martin Rooney Bergabung Menjadi pelajar Siswa SMP Seminari Mataloko Tepatnya di tahun 1958 Sampai 1964 SMP Dan SMA Di Seminari Mataloko Dan kemudian Ia melanjutkan Pendidikan Kejenjang Seminari Tinggi Leda Lero Di Maumere Bakat musiknya Benar-benar Diasah Di Leda Lero Para pemimbingnya Pemimbing rohaninya Pemimbing musiknya Benar-benar melihat Seorang jenius musik Pada Martin Rooney Pada perayaan Panca Windu Seminari Santo Yohanes Bergman Tudablu Mataloko Pada tahun 1969 Saat itu Frater Martin Rooney Diundang Khusus Untuk Melati Kor Perayaan Agung Misa Panca Windu Seminari Mataloko Sebagai Frater Yang meninggalkan Bangku kuliahnya Di Leda Lero Untuk dipinjam Sementara Ke Seminari Mataloko Selama Satu bulan Melati 60 Siswa-siswa SMP Dan SMA Seminari Mataloko Dengan lagu-lagu Gubahannya Sendiri Di saat itulah Pada usia 23 tahun Bapak Martin Rooney Telah Memperdengarkan Karyanya Untuk pertama kali Kepada ratusan Bahkan ribuan Umat Yang menghadiri Misa Agung Panca Windu Seminari Santo Yohanes Bergman W Di Mataloko Pada usia 23 tahun Ia Menunjukkan Kelasnya Sebagai seorang Jenius Musik Liturgi Lagu-lagu Karyanya Yang pertama Tentu saja Berirama Atau Bernuansa Bajawa Bernuansa Langada Marilah kita Ke rumah Bapak Lagu-lagu Itulah Yang kemudian Sampai hari ini Sejak 1969 Diciptakan Oleh Martin Rooney Masih Menjadi Lagu-lagu Kebanggaan Pada setiap Perayaan-perayaan Agung Di gereja-gereja Katolik Di Flobamora Dan Dimanapun Masyarakat Flobamora Bernyanyi Ataupun berada Menarik Perjalanan Martin Rooney Sebagai Frater Kemudian Melanjutkan Tugasnya Sebagai Frater Top Di Keuskupan Atambua Diundang Khusus oleh Uskup Atambua Saat itu Yang mulia Bapak Uskup Theodorus Franciscus Maria Van Tilart SVD Untuk menjadi Atau menjalani Masa Praktik Tahun Orientasi Pastoral Di Keuskupan Atambua Dan Lagi-lagi Selama Dua Tahun Di Keuskupan Atambua Frater Martin Rooney Menciptakan Sejumlah lagu Dalam nuansa Budaya Dawan Budaya Belu Atambua Makanya Di beberapa Dekade terakhir ini Tidak hanya lagu Bernuansa Bajawa Flores Tapi juga Lagu-lagu Bernuansa Belu Atambua Itu diciptakan Pada masa Tahun Orientasi Pastoral Tahun 1970 Hingga 1972 Kemudian Usai menjalani Masa topnya Selama Dua Tahun Beliau Menghadap Pimpinan Semeneri Tinggi Di Leda Lero Beliau mengundurkan diri Dari fraternya Kemudian Menjadi awam Oleh para pimpinan Semeneri Tinggi Leda Lero Melihat Betapa Ia sangat Piawai Dalam menciptakan Lagu-lagu Inkulturatif Lagu-lagu Gereja Lagu-lagu Liturgi Berbasis Budaya Flores Budaya Timor Kemudian Mereka Mengutus Mantan frater Martin Rooney Ke Yogyakarta Untuk belajar di Akademi Musik Indonesia AMI AMI Yogyakarta Mulai tahun 1972 Hingga 1976 Di masa-masa itu Diriwayatkan Bahwa Martin Rooney Tidak hanya sebagai Mahasiswa Tapi juga ikut Memimbing Paduan suara Kor Di sekolah-sekolah Katolik Di Keuskopan Agung Semarang Baik di Tingkat sekolah dasar SMP Hingga SMA Selama 4 tahun Dari 1972 Hingga 1976 Masa-masa itu Kemudian Beliau kembali Ke Flores Dan menetap Di ND Dan karya Lagu-lagunya Terus Diciptakan Lagu favorit Saya Misalnya Bila Tuhan Menyapa Sangat indah Tuhan Menyapa Setiap Manusia Tanpa Bicara Tanpa Berbahasa Indah sekali Sangat puitis Tipikal lagu-lagu Yang Menggabungkan Musik Liturgi Dengan Kata-kata Seperti Puisi Layaknya Puisi Khalil Gibran Ataupun Puisi-puisi Penyair Lainnya Lagu-lagu Sejenis Dapat kita nikmati Pada karya-karya Al-Mahrum Yustinus Genohon Juga Karya-karya Ferdilevi Misalnya Mereka Bertiga Menjadi Kekuatan Dari Musik-musik Liturgi Flubomora Sekian Dekade Kalau kita Lihat Karir Musik Seorang Martin Rooney Di 1969 Pada saat Seminari Matroko Merayakan Panca Windunya Hingga Beliau Menutup Usia Di Tahun 2024 Lebih Dari 50 Tahun Karya Musiknya Dan Salah satu Karya Atau Yang patut Kita kenang Dari seorang Martin Rooney Adalah Beliau Terlibat Dalam Penyusunan Lagu Mada Bakti Atau Kumpulan Lagu-lagu Yang terhimpun Dalam Buku Nyanyian Mada Bakti Bersama Dengan PML Pusat Musik Liturgi Yogyakarta Yang Dipimpin Oleh Pater Karl Edmund Prier S.Y Pater Karl Edmund Prier S.Y Dikenal Baik Dan Menjadi Kolaborasi Yang Bagus Bersama Martin Rooney Selama Beliau Belajar Di Akademi Musik Indonesia Di Yogyakarta Tahun 72 Hingga Tahun 76 Dan Selamat Jalan Bapak Martin Rooney Kami Akan Terus Mengenang Lagu-lagumu Lagu Yang Lain Yang Kesukaan Saya Lagu Persembahan Ku Persembahkan Kepada Tuhan Seluruh Hidupku Segenap Hatiku Segenap Jiwaku Begitu Indah Saya Di Lagu Tuhan Menyapa Laguku Persembahkan Itu Biasanya Kadang-kadang Ada Air mata Yang Tiba-tiba Tumpah Begitu Saja Terutama Dalam Lagu-lagu Bila Tuhan Menyapa Bila Tuhan Menyapa Dalam Beberapa Tahun Terakhir Ini Seakan Akan Menjadi Lagu Wajib Di Misa-misa Arwah Bila Tuhan Menyapa Seakan Menyapa Dan Memanggil Kita pulang Ke Haribaan Bapak Di Surga Dan Pada Hari Ini Minggu 12 Mei 2024 Tuhan Menyapa Kembali Bapak Martin Runi Untuk Berbahagia Bersama Dalam Kebahagiaan Surugawi Bernyanyi Bersama Para Melekat Di Surga Pak Martin Runi Dan Kita Percaya Sebuah Adegium Klasik Latin Siapa Bernyanyi Baik Ya Berdoa Dua Kali Dan Berdoa Dua Kalinya Seorang Martin Runi Ia Bukan Hanya Bernyanyi Baik Tapi Ia Menciptakan Lagu Yang Baik Agar Kita Kemudian Bernyanyi Baik Sehingga Kita Berdoa Berkali Kali Lebih Baik Rest In Peace Bapak Martin Runi Kami Akan Terus Menyanyikan Lagu Lagu Karyamu Selamat Jalan Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.